Terima kasih. Sampai David istirahat, kita bantu unik sama ete saja yuk. Bahan adonan kare-kare terdiri dari tepung beras, larutan gula merah, gula pasir, aduk semua bahan hingga merata. Sekilas membuat adonan kare-kare memang mudah. Tapi kalau kekentalannya tidak pas, kare-karenya tidak akan jadi. Menggoreng adonan kare-kare tidak bisa sembarangan teman. Butuh alat khusus yang terbuat dari batok kelapa yang dilubangi kecil-kecil. Supaya hasilnya bisa bulat, batok kelapa harus dikaitkan dengan gantungan di atas wajan. Puter, 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 puter. Puter terus sampai membentuk lingkaran tebal. Teman, tidak banyak orang yang bisa membuat cimilan kuyuk ini. Karena selain keterampilan, juga butuh kesabaran. Kare-kare artinya keras. Selain itu, bentuknya mirip dengan sarang burung yang tersusun dari ranting-ranting halus. Nah, ini dia hasilnya teman. Cantik bukan? Nanti kita akan menyantapnya bersama-sama setelah acara adat turun mandi. Yuk, sekarang kita ikuti dulu rangkaian acara adatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.